Kids, siapa yang suka menonton film Indonesia? Siapa aktor atau aktris favorit kamu nih? Bagaimana dengan Maudie Ayunda? Ia adalah salah satu aktris yang cukup terkenal di Indonesia lho. Ia sudah bermain film sejak masih kecil. Kali ini, Kreat Kids akan membahas mengenai beberapa fakta menarik dari Maudie Ayunda. Penasaran apa saja? Jangan skip videonya ya! Sudah Main Film Sejak Kecil Kamaudie ini lahir pada 19 Desember 1994. Masih sangat muda ya? Ia mulai main film pertamanya pada 2005, berjudul Untuk Rena. Tapi, di film pertamanya ini, namanya langsung naik. Hal ini ditunjukkan dengan penghargaan sebagai pemeran utama wanita terpilih di Festival Film Jakarta pada 2006. Menyukai Drama Korea Selama masa social distancing ini, semua orang mencari kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Kak Maudie juga salah satunya. Ia melakukan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Salah satunya adalah menonton drama Korea. Berdasarkan yang dikutip kompas.com, ia akan sangat susah berhenti kalau sudah menonton drama Korea. Bahkan sampai hingga beraktifitas secara normal. Karena, momen di rumah aja ini, ia menonton berbagai drama Korea yang menurutnya bagus. Sukses menjadi penyanyi Sudah sukses main dalam beberapa judul film, Kak Maudie ini juga sukses menjadi penyanyi lho. Ia telah membuat 3 album solo, 2 album soundtrack, dan 13 single. Selain itu, ia juga sempat menjadi bintang iklan dalam beberapa produk yang terkenal. Rela kehilangan popularitas Kak Maudie yang sudah sangat terkenal, akhirnya memilih untuk mundur dan melanjutkan sekolah ke luar negeri. Karena, menurutnya, ini adalah kesempatan yang belum tentu akan datang lagi. Jadi, ia nggak masalah kalau sampai suatu saat nggak dikenal sebagai artis saat ia kuliah di luar negeri. Pernah Merasa Minder Ia mengaku saat kuliah di luar negeri sempat merasa kurang percaya diri. Menurutnya, saat ia kuliah, teman-teman kuliahnya nggak terpengaruh dengan statusnya sebagai artis. Bahkan, saat ia diminta jadi pembicara mengenai followersnya di Instagram yang banyak, hal itu juga nggak berpengaruh. Karena, masih banyak orang yang jauh lebih hebat yang kuliah di kampusnya. Banyak orang-orang yang pintar, jenius, yang memiliki lebih banyak hal menarik untuk dipajari. Jadi, nggak bisa merasa lebih hebat selama di sana. Nah, kids, itu dia 5 fakta menarik dari Kak Maudi Ayuda. Bagaimana hebat ya Kak Maudi? Ia lebih memilih pendidikan daripada karir. Karena, menurutnya, pendidikan lebih penting. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax